Hai ini ada semacam itu batu batas ini kita kita besikan ya kita besikan karena kita di sini ternyata ada semacam struktur tembok batu sata kuno dengan batu batas yang berukuran besar dan sangat tebal yang tertutup kemungkinan ini adalah pecak longsoran dan akar-akar dapat kita lihat di sini di dalam ini ini ada struktur tembok yang memanjang ke sana ya jadi kita nyoba bahwasannya kalau disini ada struktur tembok itu bukan fiktif untuk isapan jempol jadi disini akan terlihat kalau disini ada struktur tembok ya nah ini 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 ada semacam jejak kaki raksasa yang kita tidak sengaja jadi ini akan terlihat jejak jari-jarinya akan terlihat di sini jadi kita bersihkan nah dan jari-jari itu eh eh kita nggak bapak timba ya tadi kita menemukan jejak kemungkinan petirtaan kuno ya nah ini ini adalah struktur batu batakuno jangan lupa like subscribe dan komen ya kali ini kita menyusuri sebuah hutan di lereng gunung penanggungan yang sangat keramat ya penuh dengan tinggalan tinggalan purbakala terutama sangat kaya sekali akan tinggalan kerajaan Majapahit mari kita telusuri bersama-sama ya kita temani Sami apa-apa di sana apa ada apa di sana batu 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 apa ini ada jalan melingkari kalau di sana ini terbukti tanpa ada orang yang lagi bakar batu hai 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 lho keliru jalannya samil Hai kalau ini keliru nggak lewati ini jalan silu iya kok jalannya sekarang enggak ada hilang hai 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 ini mencari jalan kebapak Hai gusuri hutan yang ada rindu ini apa jalan ini apa sebenarnya tapi kayaknya kurang familiar ini ya Iya ini banyak bunga-bunga ya sanggup ah iya ini bunga kuning orang 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 Masyarakat mengenalnya dengan pisang kidang, buahnya juga berwarna keungguan. Buahnya itu berwarna unguang. Di tanah itu belum matang, jenisnya itu pisang kidang. Jadi warnanya unguang. Ini balanya menurun. Ini apa, Samir? Baunya lebar sekali, Samir. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Sempit. Apanya yang sempit, Samir? Gandal gua. Balanya sempit, Pak. Balanya agak sempit. Cuma ini memang sekes jalan. Eh, kok terserai? Kok terserai? Eh, apa? Ya, sebentar lagi kita akan menyusuri sungai kecil yang penuh dengan mata air. Diduga menurut penuturan warga banyak artefak- artefak yang sangat luar biasa sekali dan melimpah. Eh, eh. Apa yang disambil? Eh, eh, eh. Cukup, cukup dalam ya bekas motor trail ini. Jalanan cukup dalam jadi tanah tergerus oleh roda motor trail terutama pada musim penghujan. Turun. 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 Jadi memang di sungai ini, ini merupakan mata air ya. Yang airnya sangat jernih sekali, yang bersumber dari celah-celah sempit. Lah, di depan kita ini memang tertutup semak belukar ya. Cuma memang ini jenis pakis apa cukup indah ya. Daun pakisnya ini ya. Jadi kita seperti memasuki hutan Amazon gitu loh. Ya, sepertinya ya. Ini bagus sekali pakisnya ya. Nah, cuman kita akan mencari gejak-gejak artefaktual yang sangat penting diantara pakis-pakis itu. Oh, ini kita menemukan lumpang. Jadi tidak sengaja kita menemukan lumpang batu di sini ya. Kita bersihkan ya lumpang batu ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bukan bentukan alam. Jadi ini kita akan melihat kalau di sini itu jejak-jejak peradaban puno. Nah, ini ada lumpang batu. Itu kelihatannya ini untuk berfungsinya lumpang batu atau mortal stone ini adalah untuk menghaluskan biji-bijian. Untuk menghaluskan biji-bijian. Kemudian rempah-rempah maupun dedaunan. Jadi ini lagi tertimbun oleh pasir. Kemungkinan arus besar pada musim penghujan. Bentuk lumpangnya akan terlihat sekali kalau ini fungsinya pada masa lalu adalah untuk menghaluskan biji-bijian ya. Atau rempah-rempah atau dedaunan. Sebagai kebutuhan akan sehari-hari obat-obatan, bumbu-bumbu pada waktu itu. Memang agak-agak serem, agak ngering ya suarasanya ya. Ini rahayu, rahayu, rahayu. Ini pinggir sungeng. Ini pinggir mata air memang. Ini fungsinya lumpang batu. Coba kita lihat cari artefak yang lainnya ya. Samil, kamu menemukan apa Samil? Ikan itu. Ikan? Banyak ikan nyata. He? Ikan kecil di sini. Ikan kecil? Ya. Samil tunggu ya. Coba ini mencari artefak-artefak yang lainnya ya. Yang sangat monumental tentunya. Beberapa juga batu-batu aneh. Nah di lokasi ini memang tertutup semak belukar. Ini ada sesuatu yang aneh ya. Jadi kita mbah, permisi mbah. Nurun sewu. Bodunipun sowan. Nah di sini ada sesuatu. Sesuatu yang aneh. Di antara pakis-pakis yang sangat indah ini. Jadi pakis ini kalau masih muda berbentuk melengkung seperti ini. Lengkung gelung atau lengkung pakis ini pada masa arsitektur ya. Kerajaan Majapahit. Ini juga banyak menghiasi percandian. Yang dikenal dengan sulur lengkung atau sulur gelung. Yang merupakan lambang keabadian. Di samping lambang sulur gelung keabadian ini. Jika kita bersihkan ya. Contoh semak belukar ini. Ada semacam jejak kaki raksasa. Yang kita tidak sengaja. Jadi ini akan terlihat. Jejak jari-jarinya akan terlihat di sini. Jadi kita bersihkan. Satu per satu. Kita bersihkan. Satu per satu. Satu per satu. Kita tadi tidak membawa alat. Jadi kita. Satu per satu. Satu per satu. Ternyata ada sesuatu ya. Satu per satu. Di sini ternyata ada sesuatu ya. Bagaimana kita cara membersihkan. Ini tertutup semak belukar kan. Tuh. Keluar biasa ini ya. Semak belukar yang menutupi situs-situs yang ada di alam ini. jadi kita memang hampir-hampir ada jejak jejak raksasa di atas batu yang abadonyu namun ini tertutup oleh semak beduka sehingga kita harus nonggersikan satu persatu area ini aduh-aduh aduh-aduh aduh jadi ini kita coba nonggersikannya maka kita akan bisa melihat ini itu ada telapak kaki raksasa yang begitu besar jadi ini kita kasihkan semak-semak dulu ini kita angkat dan kameramen bisa dari atas sana dari atas dari atas mungkin lebih terlihat dan kentara untuk membersihkan semak belukar karena ini di dalam hutan jadi bentuknya memang mirip telapak kaki raksasa jadi cuman ini tertutup semak belukar nah nanti kita akan mengetahui dari jarinya nanti kita bersihkan dengan air akan terlihat disini nah disini bekas jari-jari itu muncul dan jari-jari itu ee-jari-jari-jari-jari kakinya ini ini tidak lima ternyata ini jari-jari kakinya ini nanti kita hitung ya dari kakinya nanti kita hitung bersama-sama sama-sama ya nanti menghitung ya dari kakinya ini apa-sama oh ini juga ada tinggalan ya berupa lumpang pecah ini banyak sekali berarti di area ini itu berupa tinggalan-tinggalan yang penuh bersejarah nah ini misalnya kita di sini juga menemukan semacam lumpang atau mungkin kita cari inskripsi nah yang ada ya mungkin ada inskripsi yang ditinggalkan oleh leluhur kita biar kita tahu eranya misalnya angka tahun atau apa ya ini nah ini lumpang ada lumpang pecah lah betul ini lumpang pecah ini mortar stone ya lumpang pecah ini diduka tetap fungsinya yaitu untuk menghaluskan biji-bijian rempah-rempah maupun udah daunan bumbu masak apa Samil sebentar lagi Samil lagi kita akan mengungkap dan membersihkan jejak kaki raksasa ini ternyata ini kalau jarinya jari 1, 2, 3, 4, 5 5 gitu ya 6, 7, 8 8 jadi 8 atau mungkin 9 ya karena 9 itu kan sangat keramat memang ini ada jari 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 9 yang tentunya akan kita bersihkan ya nanti dan ini penemuan yang sangat luar biasa sekali sudah terlihat jelas ya bahwasannya ini memang menyerupai telapak kaki raksasa berjari 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi telapak kaki raksasa berjari 8 ya entah entah apa yang kemudian maksud dari leluhur kita meninggalkan jejak kaki raksasa seperti ini ya tentu membutuhkan keahlian dari para ahli untuk mengungkap jejak-jejak misterius ini jadi ini jadi ini masih di lareng gunung penanggungan yang sangat keramat jadi situs seperti ini ternyata sangat kurang terawat tertup rimbun cuma belukar terpumah pakis-pakis ya dan tanaman-tanaman apa namanya galah nanti kita cuci sampai bersih selapak kaki raksasa ini setelah kita bersihkan kita cuci sampai bersih kita coba cari daun pakis untuk membersihkan sebagai karena ketidakadaan apa namanya tidak tidak adanya kain ya maka kita menggunakan daun pakis pakis ini beracun bukan pakai sayur ya seperti yang bisa dimakan oh airnya kurang ya jadi ini kita bersihkan dengan ada airnya maka cekungan-cekungan ini sangat terlihat sekali ya tentara sekali ya cekungan-cekungan ini yang luar biasa sekali ini malah mirip sekali dengan telapak kaki raksasa sangat disayangkan ya tinggalan seperti ini kurang terawat belum ada pelestarian ya kalau kedepannya ini dilestarikan dan terawat karena memang sangat tertutup semak berluka kita airnya apa kurang airnya ya kurang ya kalau ini lubang batu ya perasaan rahayu 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 mbak putunipun sowan semoga kemudian diberikan kepelamatan ya untuk mengingat jejak-jecak peradaban masa lalu selain kemudian jejak jari-jari dan jejak telapak kaki raksasa di area ini ya yang memang area ini cukup kuingit dan cukup keramat ya jejak-jecak kemudian ada di area yang saat ini menjadi hutan belantara ini dimungkinkan gaulunya ada semacam kerajaan tersembunyi atau pemukiman dan pemukiman itu tentunya sangat dekat dengan sumber mata air terutama kebutuhan air di gunung penanggungan yang sangat jarang ada beberapa titik yang memang airnya besar tapi tidak banyak nah disini kemudian di aliran ini kita mencoba ya mencari jejak-jecak artefak lainnya yang lain sambil menemukan apa ini botol ya ini di bawah pohon jambu batu jambu batu ini kita mencoba disini kok ada semacam struktur batu batu jadi ini kita kita bersihkan ya kita bersihkan karena titan disini ternyata ada semacam struktur tembok batu batu kuno dengan batu batu yang berukuran besar dan sangat tebal yang tertutup kemungkinan ini adalah kecak longsoran dan akar-akar coba kita gali ya nah disini di dalam ini ini ada struktur tembok yang memanjang yang memanjang ke sana ya jadi kita menunjukkan kawasannya kalau disini ada struktur tembok itu bukan fiktif atau isapan jempol jadi disini akan terlihat kalau disini ada struktur tembok ya nah ini ini nah ini ada struktur tembok batu batu kuno nah ini ini coba batu ini kita angkat dulu batu batanya memang ketebalannya sangat tebal sekali kita menduga ini batu bata kemungkinan abad ke-10 abad ke-11 ya dengan ketebalan sekitar 8 cm masa empu sendok maupun masa kahuripan ya nah coba ini kita semak-semak ini yang menutup ini kita besikan nah coba dibalik batu ini ada semacam struktur yang tersembunyi ya yang tertutup oleh apa namanya nah kita jadi ini bukan ikisama jempol di dalam hutan ini yang dekat dengan telapak kaki raksasa dan beberapa artefak penting seperti batu lumpang atau lumpang batu ya ini ternyata ada struktur batu batu kuno coba kita angkat ada kita mengisikan nah disinilah kita menemukan jejak kemungkinan pertirtaan kuno ya nah ini ini adalah struktur batu batu kuno ya ini dan ketebalannya mungkin ada fragment atau nah ini nah ini ada coba ini ya kita bersihkan ya jadi disini ada air yang mengalir yang nah lah disini ada struktur struktur batu batu kuno yang memanjang dan batu batanya cukup arkais ya cukup kuno sekali dengan ketebalan dengan ketebalan yang luar biasa artinya memang disini kemungkinan memang ada sesuatu tertimbun longsoran dan batu batanya ada yang terserak dan tergeletak yang bagian atas ya nah bagian atas ini batu batanya oh bukan ini batu batu bali ya oh batu longsoran ini ya bukan batu bata ya tapi yang ini jadi kita coba kita tunjukkan kepada masyarakat kalau disini memang ada jejak peradaban kemungkinan petirtaan ya petirtaan ini kemungkinan dan ini memanjang terus sampai ke sana dan ini memanjang dari beberapa batu yang berserek ya nah ini memanjang sampai ke sana nah ini dibawah tanaman ganyong ini juga ada struktur batu bata nah ini jadi kita tidak sengaja selain kemudian kita menemukan jejak telapak kaki raksasa kemungkinan batu struktur batu bata ini memanjang ya ini bisa terlihat sekali ya ini adalah masih simetris jadi struktur batu bata ini masih simetris kemungkinan ini sampai dibawah ini dibawah akar pohon ini ya di akar pohon jamu batu ini ya jadi ini strukturnya masih ada yang bagian bawah ini ya ini tertutup jadi ini temuan yang sangat luar biasa sekali ya ada struktur kemungkinan di area ini sehingga kita lihat hubungannya dengan batu itu itu kemungkinan ada di dalamnya sebuah bak ya bak water water bak water bak atau kolam kuno petirtaan kuno yang di area ini kemungkinan memang ini memang ada menyatu dengan cadas ini ada semacam tonjolan artinya itu bagian ujung kemungkinan ini kesana bersambung dengan struktur batu bata ya yang ini akhirnya kemudian mengalir disini kemungkinan disini juga ada struktur ya kesana kesana dan ada batu lumpang sebagai pertanda kemungkinan ada berhubungan dengan waktu itu memang zaman kuno sabun gitu ya sabun itu kemungkinan masih berasal dari alam misalnya tanaman kelerek gitu ya itu adalah tanaman yang bisa menghasilkan busa busa sabun untuk mencuci pakaian kemungkinan juga lumpang batu yang ada di dekat pemandian ini sangat berhubungan hubungannya dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan sabun untuk membersihkan badan maupun untuk mencuci pakaian yang itu berasal dari tanaman ya tanaman yang sangat natural sekali pada waktu itu yang kemudian dihaluskan dibatu rumpang kemudian ditumbuk kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh digosok-gosok maupun untuk mencuci pakaian ya pada masa lalu salah satunya adalah pohon kelerek yang mulai langkah saat ini kemungkinan memang kalau itu ada struktur batu bata ya disini kalau memang memandang nah area ini sangat memungkinkan sekali ini jejak longsoran-longsoran dan banjir bandang menutup sebuah situs yang ada disini artinya kalau bangunan-bangunan seperti bakmandi waterbuck itu sudah terbuat dari batu bata tentunya ini adalah sebuah pemukiman elit ya elit para bangsawan zaman dulu tapi ini sangat luar biasa sekali ya ada penemuan di pinggir sungai ini ada struktur ya yang struktur yang memanjang nanti bisa di zoom ya bisa di zoom oleh kamera bahwasannya ini bukan isapan jempol melainkan ini benar-benar struktur batu batak kuno dengan ketebalan itu yang sangat-sangat apa namanya sangat-sangat apa namanya semuanya sama ya ketebalannya sekitar kira-kira 8 cm ya ini sangat misterius sekali apakah memang abad ke-9 10 yang penuh misteri di Jawa Timur ini akan perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan terungkap ya Jajah semerah ya jangan sekali-kali melupakan bejara selamat menikmati selamat menikmati